Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Indonesia? Ijinkan saya Desi Putri Nasari Calon Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara Memaparkan hasil aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah Sebelumnya, perkenalkan beliau berdua adalah fasilitator saya Bapak Deddy Supriyadi dan pengajar praktik saya Bapak Teguh Raharjo Kegiatan aksi nyata dilaksanakan sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan Yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif Sebagai pendekatan berbasis aset Atau menemukanali hal positif dari masing-masing guru dan lingkungan sekolah Untuk dijadikan sebuah kekuatan yang digunakan untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila Latar belakang saya dalam melaksanakan aksi nyata ini Yaitu berdasarkan tujuan pendidikan Kihajar Dewantaro Yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia Sebagai calon guru penggerak Saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila Melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi di sekolah Kemudian melalui pendekatan inquiry apresiatif Saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi murid impian Yaitu terwujudnya siswa yang berahlakul karimah, berkarakter, cerdas, dan nasionalis dalam era globalisasi Dari visi kemudian saya mengejawantahkan salah satu aspek visi berkarakter Melalui prakarsa perubahan diri yaitu Berupaya untuk mewujudkan kepemimpinan siswa melalui peningkatan rasa percaya diri Dari subelemen dimensi mandiri profil pelajar Pancasila Tujuan aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila Khususnya pada dimensi mandiri, subelemen percaya diri Berikut ini merupakan tahapan aksi nyata yang saya laksanakan Yang pertama adalah kegiatan persiapan Pada tahap persiapan, saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata Kemudian melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk pelaksanaannya Hal-hal yang saya koordinasikan berkaitan dengan kegiatan pengajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri Beberapa tahapan kegiatan yang telah saya susun dengan bagja antara lain Melakukan observasi mengenai tingkatan rasa percaya diri siswa Mencari informasi terkait dengan cara peningkatan rasa percaya diri siswa Merancang kegiatan baik dalam pembelajaran maupun pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa Kemudian merencanakan kegiatan berkelanjutan agar kegiatan tersebut menjadi budaya positif di sekolah Untuk selanjutnya adalah tahap pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dalam tahapan bagja Yaitu kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam kegiatan belajar-mengajar dan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa Beberapa kegiatan yang telah terlaksana antara lain Mengemas pembelajaran yang merdeka atau berpusat pada anak Siswa dilipatkan misalnya dalam kegiatan memimpin doa di kelas, melakukan presentasi, membuat karya sesuai kreatifitasnya, serta bebas berpendapat Pada kegiatan pembiasaan sekolah, siswa dilipatkan sebagai petugas upacara, pemimpin senam, pemimpin hafalan surah pendek, serta petugas pada kegiatan sekolah misalnya rapat pleno Sekolah juga memberikan wadah bagi siswa untuk ikut serta dalam berbagai macam perlombaan yang diselenggarakan oleh sekolah maupun instansi di luar sekolah Kemudian yang terakhir adalah tahap refleksi Saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki dan apa yang akan saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah saya laksanakan Kritik dan saran masukan dari rekan, sejawat, serta siswa juga akan saya tampung demi perbaikan diri di masa mendatang Berikut ini adalah video testimoni dari rekan guru dan juga murid saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ditya Aprili hari ini rekan dari Bu Desi Putriya Nasari Saya mengucapkan selamat kepada Bu Desi Putriya Nasari yang telah menyelesaikan aksi nyatanya dalam penerapan prakarsa perubahan diri yang telah dibuat Saya melihat Bu Desi adalah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang percaya diri, dan baik Prakarsa perubahan diri yang sudah dilaksanakan oleh Bu Desi Putriya Nasari berdampak positif bagi siswa dan sekolah Dengan pengajaran dan pembiasaan tersebut, saya yakin jika dibudidayakan akan membentuk pribadi atau siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila Saya berharap untuk kedepannya Bu Desi bisa melanjutkan dan menggapai visinya dan sukses untuk pendidikan calon guru penggeraknya Semoga kita bisa terus memberikan perubahan positif bagi sekolah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Suji Ramadhani, siswa SD Negeri 3 Pelumbungan, kelas 5 Saya merasa senang untuk diajari Bu Desi karena Bu Desi mengajari untuk percaya diri Kegiatan yang dilakukan bersama Bu Desi membuat saya bersemangat Saya dan teman-teman dilatih untuk percaya diri di kelas maupun di luar kelas Terima kasih Bu Desi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian serangkaian proses aksi nyata yang saya lakukan sebagai implementasi prakarsa perubahan diri dari visi yang telah saya susun Semoga bermanfaat Akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih